Petinggi, Sunda Empire, Raden Rangga Sasana, meninggal dunia. Rangga Sasana atau biasa disebut Lord Rangga meninggal dunia di rumah sakit. Saya sudah konfirmasi ke anaknya, ke adiknya memang Pak Rangga Sasana meninggal di Brebes, lebih tepatnya pukul 5.30 WIB tadi di rumah sakit, ujar pengacara Rangga Sunda Empire, Erwin Syaharuddin kepada Detikkom, Rabu, 12 Juli 2022. Erwin mengatakan Lord Rangga meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Ya kemungkinan besar karena sakit, karena kalau kecelakaan kan informasinya sudah clear, katanya. Erwin mengaku belum tahu penyakit apa yang diderita Lord Rangga. Namun, Erwin mengetahui sebelumnya Rangga, Sunda Empire, punya riwayat penyakit ketika menjadi tahanan polisi. Karena dulu pas di RS Bayangkara pas jadi tahanan di polda itu kan sempat dirujuk ke RS Bayangkara. Kalau dulu sih kaitannya dengan perut kurang lebih, katanya. Erwin rencana melayat Rangga Sasana ke Brebes, Jawa Tengah. Kalau untuk kenapanya saya belum berani gali-gali karena suasananya masih berkabung. Jadi kemungkinan nanti agak sore atau besok saya akan ke Brebes kalau memungkinkan, katanya. Sebelumnya, Raden Rangga bebas dari lapas bancai usai menerima asimilasi rumah pada April 2021. Dia bersama Nasri Banks dan juga Ratna Ningrum difonis dua tahun penjara oleh hakim pengadilan negeri Bandung. Rangga dan Nasri Banks yang merupakan petinggi Sunda Empire diketahui telah mendapatkan program asimilasi COVID-19 sesuai aturan Kementerian Hukum dan HAM. Keduanya memenuhi syarat mendapat asimilasi lantaran sudah menjalani setengah dari hukuman dua tahun yang diterimanya. Rangga Sunda Empire meninggal dunia Petinggi Sunda Empire Raden Rangga Sasana meninggal dunia Ia mengembuskan nafas terakhirnya pagi ini Betul, meninggal dunia Tadi pagi saya sudah konfirmasi ke anaknya Umar Sasana, ujar pengacara Rangga Sunda Empire, Erwin kepada Detikkom, Rabu, 12 Juli 2022. Rangga meninggal di RS Mutiara Bunda Tanjung, berbes pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu akun yang membenarkan hal tersebut adalah pesona ketanggungan di Facebook. Ia mengucap duka dan menulis bela sungkawa atas meninggalnya Lord Rangga. Innalilahi wa innailahi rojiun telah meninggal dunia Edy Raharjo alias Lord Rangga bin Almarhum Murwad Hadi Wijaya, tulisnya. Meninggal pukul 5.30 WIB tadi pagi di RS Mutiara Bunda Tanjung. Ya Allah, kaget Karmin, pengasa Instagram maesih posting beberapa jam yang lalu. Kita doakan bersama-sama semoga Lord Rangga diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala kesalahannya. Serta meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah Amin Ya Allah, forward informasi dari kawan-kawan di Grinting, tulisnya lagi. Edy Raharjo atau yang lebih dikenal sebagai Rangga Sasana atau Lord Rangga, salah satu petinggi Sunda Empire pernah jadi pembicaraan warganet. Memiliki nama lengkap Kiageng Rangga Sasana atau yang lebih dikenal sebagai Lord Rangga lahir pada 12 September 1967. Lord Rangga mulai terkenal saat diundang di berbagai cara atas kemunculan kerajaan Sunda Empire yang dideklarasikan olehnya. Ia juga sempat menjadi narasumber di Indonesia Lawyers Club sebagai petinggi kerajaan. Sebelum terbentuknya Sunda Empire, Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada masa 2011 hingga 2016. Ia juga sempat tampil di sebuah acara televisi dalam program Soegeng Sarja di forum yang tayang di acara TVRI pada tahun 2011. Selain diundang di acara Indonesia Lawyers Club, namanya pun semakin melambung ketika diundang oleh salah satu podcast terkenal yaitu Deddy Korbusier bersama salah satu komika Indonesia yaitu Coki Pardede dan Tretan Muslim. Setelah itu, Lord Rangga pun menjadi semain terkenal. Ia mengaku sebagai pendiri kerajaan Sunda Empire. Namun ia berasal dari Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Akan tetapi orang yang mengaku kenal dengan Lord Rangga yaitu Amadi Harjo yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Brebes, bahwa Lord Rangga memiliki nama aslinya Edira Harjo. Namun di kalangan masyarakat sekitar, Lord Rangga dikenal memiliki gelar profesor. Meski demikian, masyarakat tidak ada yang tahu persis apa pekerjaannya, pasalnya Lord Rangga jarang berada di kediamannya dan lebih sering berada di luar kota. Terima kasih telah menonton!